Intro Ini kalau saya kembali ke judul malam ini kan ini ide siapa? Ini belum terjawab loh sebenarnya ya. Tadi kan kalau disebutkan Bang Saleh bilang kalau memang ini inisiatif pemerintah, draft ini carry over dari pemerintah ke DPR. Kemudian tapi DPR juga mengusulkan. Yang tau itu kan balek ya, Bang Mardani sama Pak Firman harusnya. Boleh nggak Bang Mardani muncul dari mana itu ke deteksi nggak? Atau penjalan-jalan Bang Mardani juga nggak tau tiba-tiba ada aja itu draft pasal 10? Sebetulnya ada banyak pasal baik di sini ya. Misal di DPR aja Mbak Diti 14 kewandangan pusat dikasih ke Jakarta. Dia bisa ngerekrut sendiri pegawai, dia punya usulan sendiri untuk anggaran, dia punya konsep perumahan sendiri karena kita punya backlog lain-lain. Tetapi memang ada dua isu yang kami highlight. Pertama, otonomi satu tingkat. Jadi cuma DPRD provinsi saja, tidak ada DPRD kabupaten kota. Di bab ini kami PKS, saya pribadi masih setuju. Karena ketika ada DPRD kabupaten kota, dikhawatirkan nilai kompetitiveness Jakarta berkurang. Karena misal gini, Jakarta Pusat mau ke Jakarta Timur itu udah beda aturan. Sehingga sama seperti sekarang nih, kayak Transjakarta itu bagus sekali. Tapi dia nggak bisa menyelesaikan masalah kemacetan karena kalau di selatan mentok dilebak bulus. Ciputat sudah nggak bisa. Kalau di timur mentok di Cakung, ke Bekasi nggak bisa. Penjelasannya tetap belum menjawab pertanyaan saya. Bukan, maksud saya ada banyak yang baik termasuk yang kami tolak adalah pasal 10 ayat 2. Yang tidak tahu dari mana munculnya ini. Itu datang. Saya tanya, kenapa ada pasal ini? Ini mengebiri hak rakyat. Tidak ada jawaban. Sehingga kami PKS menolak RUU ini. Karena ada pasal 10 ayat 2 itu. Tetap nggak diketahui Mbak Titi, gimana caranya kita untuk tari tahu ini? Karena tiba-tiba saya bisa sebut pasal silumer dong, tiba-tiba muncul di situ. Sebagai publik gini aja, ini kan RUU disebut RUU Inisiatif DPR. Dari mana berangkatnya berarti dari DPR. Walaupun ada story behind the scene-nya atau cerita di belakang proses, tapi kan itu tidak diungkap. Jadi konklusinya kalau ini berasal dari mana, ya dari DPR sejauh ini kan. Itu yang kita bisa tangkap dari luarnya. Nah tapi kemudian ada dialektika, dinamika di dalam proses ini yang itu mestinya juga kan selalu pembuatan peraturan itu harus partisipasi bermakna. Nah ini memperlihatkan bahwa ada proses besar yang harus dilewati yang tidak boleh tergesa-gesa. Jadi kalau disebut tanggal 15 Februari harus ada undang-undang daerah khusus Jakarta. Saya kira ruang untuk mendiskusikannya sangat sempit. Ada kekhawatiran berarti partisipasi publik dalam RUU ini tidak terakmori dengan baik? Betul, sangat khawatir. Sangat khawatir ini dipaksakan karena pasal 41 ayat 2 Undang-Undang IKN 3 2022 yang mengatakan 2 tahun setelah penetapan Undang-Undang IKN harus ada undang-undang daerah khusus Jakarta. Ini menjadi gambaran bahwa RUU ini tidak boleh dibahas tergesa-gesa. RUU ini harus dibahas dengan partisipasi penuh dari masyarakat. Tapi yang juga jadi catatan adalah soal begini ya. Apakah ini memberikan kenyamanan menjadi suatu pola kenyamanan yang dilanjutkan bukan hanya tadi kita sudah sempat bahas. Karena situasi pengangkatan penjabat yang sangat eksklusif eksekutif. Lalu juga di IKN juga pola yang sama eksklusif eksekutif yang mengangkat gubernur. Juga polanya seperti itu walaupun bukan gubernur ya. Tapi di sana kepala otorita begitu setingkat menteri. Nah kalau kenyamanan-kenyamanan itu dibiarkan dan argumen yang dibaca di media. Ini bang argumen yang disampaikan ya kenapa dipilih oleh gubernur. Karena dana yang digunakan untuk pemilihan langsung lebih baik digunakan untuk dana pembangunan. Ini bahaya. Bahaya karena kenapa? Kalau argumen ini disampaikan ini menjadi legitimasi daerah saya Banten nanti lebih legitimate untuk diangkat presiden. Karena anggarannya Banten jauh di bawah DKI saat ini di bawah Jakarta. Itu kan pernyataan ketika kenapa begitu. Mungkin asal sebut alasan ya. Karena tadi ditanya siapa yang mengusulkan beloknya banyak sekali. mengalahkan belokan yang di Sumatera Barat begitu. Nah jadi ini yang betul. Jadi jangan sampai ini membawa risiko bagi hak rakyat yang lebih besar dan juga hak partai politik loh. Karena partai politik... Kayaknya gak masalah nih partai politik haknya terkebiri ya. Pak Firman ini tadi sebutkan hak partai politik untuk bisa kadernya disitu jadi hilang kan nanti jadinya. Sebetulnya tadi sudah saya jadikan dari awal. Bahwa hampir seluruh fraksi dari awal itu tentang penetapan gubernur oleh Banten itu ditolak semua. Oleh karena itu golkar konsisten terhadap masalah penolakan itu. Melalui pandangan mini fraksi. Namun kami sebagai partai pendukung pemerintah menyadari betul bahwa ibu kota Jakarta ini statusnya harus jelas. Itu yang kita pikirkan. Oleh karena itu di dalam pembahasan yang kita lakukan itu kami mengedepkan terhadap kondisi pitah dari Banten Jakarta. Oleh karena itu golkar tetap mengusulkan agar gubernur tetap dipilih secara demokratis. Itu usulan kami. Yang mengenai yang disampaikan Mbak Titik tadi mengenai partisipasi publik itu juga menjadi pertimbangan pada waktu golkar mengambil keputusan. Karena tokoh-tokoh betawi itu juga sebetulnya kebatinannya itu sama seperti DPR. Kami juga orang betawi punya harus ada kesempatan untuk mencalonkan jadi bupati, wali kota dan juga anggota DPRB. Itu yang kami serap. Oleh karena itu golkar mengambil sikap ya kalau memang ini kondisi itu tidak menjadi lakukan sekarang karena pemilu tinggal satu bulan kemudian pilkada nanti akan dijadikan bulan September itu untuk menyusun infrastruktur tidak mudah. Oleh karena itu karena ini sebuah keputusan mendesak maka golkar tetap mengusulkan gubernurnya itu dipilih supaya ada status yang jelas tentang Jakarta namun kemudian nanti kalau seandainya akan ada perubahan di kemudian nanti untuk tahun 2009 itu jangan lebih bagus. Namun persoalan sekarang adalah undang-undang ini kan masih inisiatif. Kita tunggu aja konsistennya pemerintah. Pemerintah akan bikin statement bahwa mereka akan menolak. Ya kita tunggu. Mudah-mudahan setuju dengan apa yang golkar usulkan ini bahwa tetap seperti sekarang baru nanti dirivisi di kemudian hari. Itu kalau bisa golkar sendiri kan semuanya kan akan bersama-sama. Nah ini kita juga mempertanyakan konsistensi teman-teman di DPR nantinya apakah akan mencabut. Kalau PKS saya yaudah lah pasti akan mencabut ya untuk pasal 10 ayat 2-nya. Tegas menolak. Oke nah kalau untuk PAN nanti akan mencabut juga gak ini? Karena akan direvisikan katanya. Di awal saya sudah jelaskan kalau PAN itu justru di depan sebetulnya di Balek bisa ada saksinya teman-teman ini semua anggota Balek. Bahwa PAN itu dari awal memang tidak menginginkan adanya penunjukan langsung gubernur oleh Presiden. Karena bagi kita itu sebetulnya kan menutup apa namanya jalur demokrasi yang sebetulnya memang harus ditanamkan secara luas. Justru kita ini kan sudah berhasil ini. Demokrasi kita berhasil di mana-mana. Sudah berapa ribu kali kita melakukan pilkada-pilkada di seluruh Indonesia pilek-pilek dan semua. Dan Alhamdulillah itu kan berjalan mulus. Gak ada yang saya kira menimbulkan kekecauan sosial yang luar biasa. Jadi karena itu karena itu kita sudah terlatih untuk melaksanakan pilkada pemilihan legislatif dan juga demokrasi jenis-jenis demokrasi lainnya memang yang sudah membumi dan membudaya di tempat kita. Nah karena itu kami dari praksipan ya tentu pasti akan konsisten di jalur ini bahwa memang kita menginginkan malah sekali lagi PAN menginginkan malah ini tadi wali kota-wali kota dan juga DPRD di kota itu bisa kita munculkan lagi jadi lembaga baru di Jakarta begitu. Nah ini bicara masalah waktu tadi Mbak Titi sudah sampaikan jangan sampai aspirasi dan keterlibatan publik tidak terakomodir di sini. Apakah tetap bisa nih dalam waktu yang cuma satu bulan akan dilanjutkan tapi nanti kita jawab. Pusat jeda dua sisi akan kembali sesaat lagi.